Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan selamat sore sahabat youtube Video ini untuk menjawab pertanyaan dari ibu Tuti Kurniasih Dari daerah Cilenyi, kota Bandung sahabat ya Beliau bertanya, kapan sih waktu yang pas untuk membungkus buah jabu air seperti itu Dan ini saya contohkan ya bu ya, seperti ini Buahnya sudah sebesar ini, tidak boleh terlalu besar Ini sudah waktunya dibungkus Agar terhindar dari sengatan lalat buah seperti itu Jadi bulu-bulunya sudah berwarna coklat Dan sebagian juga sudah rontok bulu-bulunya Baru bisa kita bungkus seperti itu Dan ini contohnya Yang sudah dibungkus Dan nanti juga ada tanaman satu lagi yang belum saya bungkus buahnya Yang sudah tersengat oleh lalat buah sebagai contoh Nah ini dia ini Ini sudah tersengat lalat buah ya Seperti ini, dia ada bintik hitam di tengah-tengah seperti ini Jadi ini kalau dibungkus percuma saja Besar sih ikut besar dia nanti membesar buahnya Hanya saja dalamnya itu banyak sekali ulat Seperti belatung lah seperti itu ya Itu sudah tersengat lalat buah Jadi sebaiknya dibuang saja, tidak perlu dibungkus lagi Hanya buang-buang nutrisi saja Kalau dibungkus juga percuma sahabat ya Dan ini pemupukan hanya menggunakan pupuk MKP organik sahabat ya Bukan pupuk MKP kimia Dan yang ini juga sama Dan ini ini belum waktu jadi bungkus nih seperti ini Ini kurang lebih nanti satu atau dua hari lagi baru bisa dibungkus seperti itu ya Bulu-bulunya belum warna coklat tua Seperti itu Dan ini ada juga yang berbuah ini di luar kontrol Jadi tidak kelihatan sama saya ini Ini tidak kebungkus ini Buahnya juga banyak Dia menempel di media tanam Pohon black sapote ini Nah ini juga nih Ini tidak kelihatan sama sekali ini Nah itu banyak sekali buahnya tuh Tidak kelihatan sama saya ini Nempel di tanah media tanam Ini juga sama Tidak menggunakan pupuk MKP kimia Ada beberapa yang sudah besar saya gunakan Menggunakan pupuk MKP kimia Dan untuk pembukusnya harus diberi lubang ya sahabat ya Kedua ujung dan di tengah Tujuannya agar tidak menampung air hujan seperti itu Pada saat hujan nanti dia tidak menampung air seperti itu Karena kalau tidak dilubangi nanti airnya banyak Airnya banyak mungkin banyak Satu buahnya juga akan membusuk terendam air Kedua kemungkinan besar dahannya patah sahabat Karena terlalu berat oleh air seperti itu Ini juga sama nih Boleh menggunakan plastik PE atau kresek ya sahabat ya Tapi alangkah baiknya menggunakan kresek aja Karena ini butuhnya besar Jadi saya gunakan PE nih Karena menggunakan kresek ukuran besarnya sedang kosong Sudah habis Jadi saya gunakan plastik PE berukuran besar Bungkus beserta daunnya Kalau saya selalu seperti itu Ini mohon maaf sahabat Suaranya masih kurang normal ya Masih agak kurang sehat seperti itu Dan alhamdulillah sahabat Saya sudah bisa membuat video lagi Walaupun belum maksimal seperti itu ya Dan ini tidak lebih dari 6 menit aja saya buat nih Bagi sahabat-sahabat yang baru menemukan channel saya Apabila video ini bermanfaat Silahkan like, subscribe, dan komentar Sesuai isi videonya sahabat ya Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih Dan ini saya menggunakan bungkus kantong kresek Yang berukuran kecil ya sahabat Untuk buah yang jumlahnya sedikit Seperti itu Untuk pupuk MKP organik Sudah pernah saya upload videonya sahabat ya Dan untuk Ibu Tuti Kurniasi Apabila ada pertanyaan lebih lagi Silahkan hubungi nomor handphone saya Saya selipkan di deskripsi Cukup chatting saja bisa via Whatsapp ya Ibu Tuti Saya akan menjawab semua pertanyaan Baik dari semua penonton Dan Ibu Tuti sendiri Seperti itu Nah ini sahabat masih di dalam Pot bekas galon air ya sahabat ya Hanya saja kelemahannya nih Kalau menggunakan botol air galon bekas seperti ini Pada saat nanti ya Kita akan mengganti pot Kita akan kesulitan ini Karena banyak lekukan-lekukan seperti itu Di galon ini Akan sulit menggantinya Tapi kalau saya ini Pasti saya menggunakan pisau yang panjang Saya potong aja sampingnya ya sahabat Jadi Pisau itu saya tempelkan di tepian Galon bekas ini Seperti itu Kalau mau mengganti pot Dan ini penampakan yang sudah jadi Sahabat Terima kasih